Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keputasi dasar 3.3 dan 4.3 Yaitu bentuk penyajian tari, tari tunggal, berpasangan, dan kelompok Tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 Lalu ya sebelum belajar, silakan persiapkan alat tulisan Anda Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah Siswa mampu menggambarkan pola lantai tariannya dengan benar Setelah berdiskusi, siswa mampu praktekan semua pola lantai tarian daerah yang dipilih dengan benar Pembahasan materi Bentuk penyajian tari, tunggal, berpasangan, kelompok Ada tiga bentuk penyajian tari Yaitu tari tunggal, tari perpasangan, dan tari kelompok Setiap bentuk tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, tari tunggal Adalah tari yang dilakukan oleh satu orang penari Atau banyak menari secara bersama-sama Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal Contoh tari tunggal Tari tunggal Tari tunggal Tari tunggal Tari tunggal Anggap kedua yaitu tari kelompok Kedua Tari berpasangan Adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal Contoh tari berpasangan Contoh tari berpasangan Bisa dilihat pada gambar ini ya, Nanda Video tadi berpasangan Selanjutnya adalah tari payung Baik, ini sudah hebat Yang ketiga adalah tari kelompok Tari kelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok Lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka delapain, atau melengkung Contoh tari berkelompok Tari lego-lego Tarisamain Video tadi berkelompok Yaitu tari kedidik Silahkan ditonton videonya Video tadi berkelompok Video tadi berkelompok Silahkan disembak kembali Video tadi berkelompok Nah, Ananda hebat Untuk menguji Sampai dimana Ananda menangkap Pembelajaran hari ini Silahkan Ananda melakukan uji kepotensi Yang pertama Nanti Ananda menjelaskan Garak tari dan pola lantai pada tari Yang kedua Nanti Ananda mengidentifikasi Garak tari dan pola lantai pada tari Yang ketiga Ananda memperhatikan garak tari daerah Baik, selanjutnya Yang pertama adalah Tuliskan ciri-ciri tari tunggal Tari berpasangan dan tari berkelompok Beserta contohnya Ini adalah informasi tentang salah satu Tari tari disondal pada soal nomor 3 Perhatikan gerakan-gerakan Dan pola lantai pada tari-tari disondal tersebut Perhatikan gerakan tari tersebut Dengan teman-temanmu Yang ketiga Perhatikan Tari tradisional berikut Yaitu tari merak Tari ngremo Tari payung Yang A Tari apa yang dilakukan secara berkelompok Tuliskan pola lantainya Kedua Tari apa yang dilakukan secara berpasangan Tuliskan pola lantainya Dilakukan secara tunggal Lalu tuliskan pola lantainya Baik anak dembat Sekarang kita akan refleksi ya Kita akan merangkum Pembelajaran kita hari ini Yaitu Untuk penyajian tari itu ada tiga Yang pertama tari tunggal Yang dilakukan oleh satu orang penari Yang kedua tari berpasangan Tiga tari kelompok Dilakukan oleh kelompok atau banyak penari ya Ada pun observasi sikap Pada pembelajaran tadi adalah Peduli dan tanggung jawab saat pengerjakan soal Baik anak anda hebat Demikianlah tadi Materi kita tentang penyajian bentuk tari Semoga bisa dipahami Seandainya anda Belum bisa memahami Atau masih Atau lupa Atau masih ragu Silahkan anda tonton video ini Berulang kali Sampai mengerti Baik Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya Tetap semangat Selalu literasi Dan selalu jaga kesehatan ya Ibu Lili Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh